Assalamualaikum guys dan kembali lagi bersama dengan saya channel MHD Al Nizam nah gimana kabar kalian hari ini saya harap kalian semua sentiasa murahkan rezekinya dan sehat-sehat walaftiat hari ini kita kemana hari ini 4 hari bulan 7 4 hari bulan Julai cuma hari ini kami ini unknown destination artinya keluar daripada bandar sendakan kita belum ada kepastian kemana so kita bergerak dimana bila hampir senja nanti kita akan buat keputusan dimana kita akan bermalam kita camping aja lah so hari ini kita santai berjalan untuk ronda-ronda lah orang bilang healing-hilling situation jadi kita menuju ke satu pangkalan satu jembatan kinabatangan orang biasa jalan di sebelah atas kan guys tapi orang tidak pernah jalan di sebelah bawah dia so this is the view kalau kita tengok inilah view apa ini ini jambatan kinabatangan pandangan daripada bawah dia guys kan selalu kita orang jalan di sebelah atas jadi hari ini kita tengok dia punya view dari sebelah bawah pula kan sementara kita apa mencari-mencari dimana destinasi kita seterusnya seterusnya untuk mungkin ya lah permalam kita tinjau keadaan JT lah di disini sebenarnya JT yang ada nih biasa digunapakai untuk orang pergi ke apa nih pergi ke gua di sebelah sana gua ada dia gua perang sejarah disana nih ini apa gua dia tuh saya pun lupa sudah apa nama guanya Suputaring Suputaring di Suputaring apa semua so guys kasih nampak sebenarnya this is kinabatangan river petang ini punya view air dia sentiasa beginilah air yang keruh tapi inilah keindahan ada di bawah jambatan kinabatangan yang selalu kita lalu di atas hari ini kita bagi tengok pandangan jambatan kinabatangan dari sebelah bawah oke guys nanti kita sambung lagi perjalanan kita kita akan bagi luputan terus selamat menikmati oke mantap kembali bersama dengan kami channel MHD Al-Nizam nah sekarang ni sudah sekitar jam 5 sore kita sudah tiba di apa ni bukit belacon memandangkan kita ini unknown destination unknown destination kita sampai sini tadi dalam lebih kurang setengah jam yang lalu bila paling kanan nampak bukit belacon ni hati tertawan jadi cakap dengan Nizam jom kita pergi ke sana kita camping malam ini di bukit belacon so sampai disini tadi kita jumpa kita jumpa dia punya dan pujuk punya pujuk punya pujuk akhirnya dapat kebenaran Alhamdulillah diberi kebenaran dan malam ini insyaAllah kami akan bermalam di atas sana semoga cuaca juga sama-sama bekerja sama so guys hujan tadi sudah berhenti Alhamdulillah dengan izinnya bermakna kita jam boleh sudah memulakan trekking langkah untuk naik jom ya ini selamat menikmati selamat menikmati 500 meter finish kita sampai di dia punya peak lama dia punya peak dia bilang tahniah kita sampai di peak lama dia so kalau kita tengok dia punya view kalau kita tengok disini kita belanja anda dia punya view view dia adalah sungai segama itu jembatan segama kan kalau tak silap disana logi jabatan air jadi kita nampak lahadatu disebelah sana and then kalau kita tengok banjaran gunung-gunung di sebelah sana mungkin bagahak ataupun apa di sebelah sana tapi memang view petang ini cantik walaupun dalam keadaan hujan yang baru berhenti tadi Alhamdulillah kami diberi view yang begitu agak cantik tapi kita tunggu besok pagi mudah-mudahan kita dapat jauh lebih menawan daripada apa yang petang ini kita doakan bersama kita pergi kita pergi dulu sebelah Assalamualaikum selamat pagi pagi-pagi Jumaat kita berada di mana guys kita berada di Bukit Balacon segama lahadatu semalam kita camping dapat tidur lena dapat menikmati cakrawala bercerita malam best best Alhamdulillah dan pagi ini kita disajikan dengan view yang cukup menarik cukup indah ciptaan ilahi berhadapan di atas daripada jembatan sungai segama itu dengan sungai segama yang cukup indah dengan awan kapet yang cukup menarik kita nikmati bersama-sama subhanallah indah ciptaan Tuhan terima kasih menghadiahkan momen-momen yang indah ini kepada kita kadangkala ada sesuatu yang kita rencanakan mungkin tidak akan terjadi tapi Allah bagi kita yang terbaik selepas daripada itu jadi kita nikmati bersama-sama kita ya selamat menikmati so guys inilah dia punya gas house kalau kita tinggal gas house disini baru jam tengok apa yang seronoknya guys di gas house ini jam kalau tengok dia punya halaman cukup cukup besar bermakna kita boleh parking kereta dengan banyak kan dia punya suasana pun tenang pasal dikira di perkampungan sunyi jalan kereta jalan kereta lalu disini ada perkampungan tapi tidaklah selalu ada kereta jadi tempat ini memang menarik terima Terima kasih.